Hai, selamat datang di channel saya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel saya dan video selanjutnya Selamat menonton! Hari ini saya berada di hutan Sebab saya merupakan suasana yang sunyi dan senang Jadi saya berada di hutan, tengok ada sungai-sungai Dan saya rasa di sini sangat selesa untuk saya buat konten ini Supaya apa yang saya cakap itu dapat saya ingat semua Jadi hari ini seperti yang kamu tengok di tajuk video saya Saya bukan mau cari sayur ataupun memasak ataupun sebagainya Hari ini saya hanya bercerita sahaja Jadi sebelum kamu meneruskan nonton video ini Saya harap kamu sudah like, komen, share, dan subscribe saya punya channel dan saya punya video Oke, thank you Kalau kamu nampak ada asap-asap Hari ini saya bertemankan dengan ini racun Sebab saya sedang berada di hutan yang ada sungai-sungai Dan kalau kamu ada dengar bunyi burung-burung Nah itulah suasana yang sebenar di hutan ini Jadi hari ini saya mau bercerita tentang saya punya channel YouTube Saya mau kongsikan kepada kamu berita gembira dengan channel saya Kemarin saya sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam sayang Malah saya mencapai lebih daripada yang dianggarkan Jadi saya sangat gembira dan sangat macam tidak percaya semua itu terjadi Tapi satu yang saya percaya ialah kalau kita berusaha melakukan sesuatu itu pasti kita akan beror oleh kejayaan Jadi itulah salah satu kejayaan saya yang saya mau kasih share kepada kamu dan para kamu yang teringin mau buat channel YouTube Jadi secara rasminya channel saya sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam sayang Jadi saya sudah mencapai 4.000 jam sayang Jadi saya sudah memohon untuk ditinjau Jadi semasa peninjauan, semasa proses itu ada juga perkara-perkara yang terjadi Saya pun tidak tahu dan sempat juga saya pening kepala dan akhirnya selesai juga saya punya setting-setting Dari saya membuat persetujuan di YouTube sampai lah saya membuat Google Adsense Semua saya cakap sudah berjaya Cuma yang belum berjaya lulus dari ditinjau atau lulus monetisasi Jadi kemarin adalah hari pertama saya menunggu YouTube saya ditinjau Sampai hari ini, habis hari ini 2 hari sudah saya menunggu saya punya YouTube ditinjau Jadi saya harap-harap saya punya channel lulus juga daripada ditinjau oleh YouTube Dan dapat menghasilkan pendapatan Sebab saya punya cita-cita begini guys Kalau saya ada channel YouTube, saya akan dapat menjana pendapatan sendiri Saya dapat membantu keluarga kecil saya, keluarga besar saya Nah begitu saya punya angan-angan Jadi saya harap angan-angan saya ini tercapai juga Tapi satu lagi saya punya penertian yang panjang Ialah saya menunggu untuk ditinjau Jadi setiap jam, setiap beberapa menit saya akan cek email Menel atau ada kelulusan Jadi buat masa ini saya belum diluluskan Tapi saya punya video tidak melanggar sama sekali copyright Jadi saya harap itu channel saya dapat ditinjau secepat mungkin Yeay Jadi guys Video ini saya buat bukanlah untuk Apa? Minta puji atau macam mana Pandangan orang itu berbeza Tapi video ini saya buat untuk Saya memberikan semangat kepada kamu Kepada YouTuber-YouTuber pemula Bahwa Kalau buat YouTube itu mesti yang bersungguh-sungguh Mesti konten yang lebih menarik, lebih hebat Jadi kalau kita buat konten yang hebat Banyak penonton-penonton yang suka dengan video kita Saya harap kamu tidak memikirkan sesuatu yang negatif dengan video ini Karena video ini saya buat untuk kenangan saya Untuk kenangan saya, satu hari nanti kan Saya pasti akan menonton lagi video-video saya Dan saya buat ini supaya saya ada genangan Satu saat nanti saya akan tinggal balik Oh ini saya punya video yang saya akan amonites dulu Jadi saya ada kenangan Jadi saya tidak mau kamu kandang dan komen negatif dengan video ini Oke? Jadi guys Untuk kamu yang mau buat channel YouTube Dan teringin dan macam ada angan-angan membuat channel YouTube Jangan lambat-lambat lagi Buat saja Tapi saya sarankan Kamu cek dulu Buat kajian dulu di YouTube Sebab di YouTube itu banyak orang yang memuat naik Tentang cara-cara menjadi YouTuber Jadi disana kamu boleh belajar Cara-cara mau jadi YouTuber pemulang Jadi sebelum kamu membuat account Kamu mesti cek dan seliti dulu Ataupun kaji dulu sepenuh-penuhnya Supaya kamu tahu apa alat tujuh kamu Jadi itulah pesanan saya Kalau buat video YouTube Atau kalau buat channel YouTube Mestilah berkenaan ataupun berkaitan dengan kita punya hobi Ataupun kita punya kegemaran Supaya dan tujuannya ialah Supaya kita sentiasa ada konten Dan kalau kita buat itu video Kita di dalam keadaan yang gembira Karena itu kan hobi kita Jadi sama juga dengan channel saya Saya buat channel saya ini Mengikut sepenuhnya kegemaran Jadi saya punya hobi Saya suka masuk hutan Cari sayur Masak-masak Dan sebagainya lah Yang berkaitan dengan survival Primitive Dan yang Dan kehidupan kampung Yang style kampung-kampung Jadi jangan hairan Saya punya video semua ini Berkaitan dengan kampung saja Oke Kalau ada pun terselit Satu atau dua video Yang saya berblog Di macam di Pekan Di Bandar begitu Itu mungkin Kebetulan saya pergi disitu Dan saya buat video Nah begitu Tapi kebanyakan saya punya video ini Di hutan Di ladang Memasak Dan sebagainya lah Saya hanya berkongsi Kegembiraan ini kepada kamu Supaya kamu pun bersemangat Mau buat video Bersemangat ingin menjadi youtuber Begitu Jadi saya tidak mau kamu salah anggap Dan salah pikir Dan komen negatif kepada video ini Dan kamu mengatakan seperti ini Ini minta puji dia Saya tidak mau dicakap begitu Sebab saya hanya mau Memberikan semangat Dan motivasi kepada kamu Yang baru mau mencoburi Dalam bidang youtube Yang paling utama ialah Jangan mudah berpulis asa Sebab saya pernah mengalami Sebab saya sudah pernah mengalami Semuanya itu Dan saat ini pun Kadang-kadang saya terpikir Oh buat apa saya buat video Sikit sejak view saya Begitu saya punya pikiran Tapi Mendangkan pada saat ini Saya punya channel sudah Mencapai persyaratan Saya punya hati Dan saya punya semangat Tiba-tiba naik Dan membakar jiwa saya Jadi terbakarlah Jadi saya rasa terbakar Dan bersemangat lagi Untuk buat video ini Begitu Saya mau video ini Menjadi inspirasi kepada kamu Yang Teringin Dan mau menjadi youtuber Dan Bukan hanya untuk Kasi jadi hobi Ataupun suka-suka Tapi Jadikan ianya satu pekerjaan Nah Ini adalah pekerjaan saya Memandangkan Saya tidak pekerjaan apa-apa Saya tidak bekerja di Suasta Ataupun Dimana-mana sektor Saya tidak bekerja Saya di kampung saja Jadi Inilah salah satu pekerjaan saya Saya buat video Saya akan tunjuk kamu Cara ini Cara itu Cara itu Dan sebagainya Dan saya masukkan Di channel youtube saya Dan saya bersyukur Saya punya channel youtube ini Mencapai View yang Paling banyak Saya dapat Satu ribu lebih view Dalam satu video Sebab saya punya subscriber itu Satu ribu lebih kan Jadi saya punya view itu Dalam satu ribu Sengah ratus Begitu Dalam satu video Jadi saya bersyukur Sebab sebelum ini Saya punya channel yang dulu Sebelum saya kasih padam Dia punya View itu dalam Tiga puluh Dua puluh Satu ratus Begitu Jadi itu View view yang seperti itu Contoh Video yang belum berkembang Jadi Kalau kita mau Video kita berkembang Pastikan Keterangan Video kita Dalam Satu ribu Lapan puluh Vika Keterangan dia Yang Yang HD Supaya orang pun Puas hati Menonton video kita Begitulah Dia punya tips Untuk kamu Jadi Jangan Petah semangat Teruskan Teruskan berusaha Ikuti jejak saya Yang biasa-biasa ini Semoga satu Masa nanti Kita semua Akan menjadi Yang luar biasa Dan lagi satu Baru-baru ini Telah viral Satu sumandak Sumandak itu Dekat saja Dengan kampung saya Di sebelah Bukit saja Cuma saya Cuma saya tidak Pernah pergi Di sana Dia punya video Saya suka Telampau Sebab Dia Menceritakan Tentang Kisah di kampung Lepas itu Buat Perigi Panjas Poko Kelapa Semuanya itu kan Saya punya Keminatkan Jadi saya selalu Tenggu dia punya video Jadi Memang saya Suka itu Video dia Itulah Kehebatan Orang kampung Memang Hebat Kamu tahu Jawa kan Siapa dia Nanti saya Sertakan Di sini Jadi Jadilah seperti Mereka-mereka yang Sudah berjaya Jadikan mereka Sebagai inspirasi Kita Jangan cakap Negatif Sebab Setiap orang itu Ada kelebihan Dan ada Keuangan Tidak sendiri Begitulah itu Jadi Contohilah mereka Dan saya juga Ingin mencontohi Adik Viviona Karena Saya mau Jadikan dia Idol saya Biarpun dia Lebih muda Daripada saya Seni sudah tua Saya mau Jadikan dia Sebagai idol saya Sebab Dia Dapat menghasilkan Video yang Hebat Biarpun di kampung-kampung Sebenarnya kan Kalau Di kampung-kampung Ini Sikit saja Sikit orang yang melihat Tapi kalau Viviona Yang buat video Terbaik Saya salut Ini sumandang Begini Di sebelah kampung saya Di sebelah bukit situ Cuma Saya tidak pernah pergi sana Sebab Jauh juga Kalau berjalan kaki Mungkin kalau menaiki kereta Dekat saja Jadi Marilah kita menjadi Youtuber Yang terhebat Tapi saya belum hebatlah Saya baru bermula Supaya Satu saat nanti Kita dapat Mempertingkatkan Mempertingkatkan Kualiti diri Keluarga Dan masyarakat Serta negara ini Jadi Begitulah Video saya hari ini Semoga kamu Terinspirasi Dan terhibur Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Siapunya video Sebanyak mungkin Oke Dan itu sahaja Karena mau hujan Dan kita bertemu lagi Di video Akan datang Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax